Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Di tahun lalu, kita sudah mendapatkan karakter vilain baru dari movie ketiga My Hero Academia yakni Flag Turn Dimana vilain tersebut adalah vilain dengan sekali ancaman internasional yang memiliki ideologi yang sangat unik namun sangat berbahaya dimana Flag berkeinginan untuk meng-queerlesskan manusia di seluruh dunia demi mencapai perdamaian So, karena kita pastinya penasaran dengan siapa sosok Flag Turn yang sebenarnya maka di konten kali ini akan kita bahas penjelasan tentang sosok dari Flag Turn sang vilain utama dari movie ketiga My Hero Academia Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini barat memakin semangat buat kontennya dan mari kita mulai Siapa Flag Turn yang sebenarnya? Flag Turn, atau kita panggil saja Flag di konten ini Dia adalah vilain yang muncul pada movie ketiga My Hero Academia dimana dia memiliki penampilan seperti orang dewasa pada umumnya namun dengan tubuh berwarna biru terang serta dia dilengkapi oleh beberapa cakram di sekeliling tubuhnya Flag diketahui pula sebagai ketua dari kelompok ekstremis yang berlokasi di benua Eropa dimana organisasi yang dia pimpin adalah organisasi Humorize yakni organisasi yang berideologi bahwa di masa depan akan terjadi kiamat queer yang disebabkan oleh singularitas queer So, maka dari itu, Flag memiliki impian untuk menjadi pembaharu bagi dunia di My Hero Academia yakni dengan cara menghilangkan queer dari muka bumi dengan tujuan untuk memurnikan manusia Namun kenyataannya, aksi yang dilakukan Flag justru menjadi aksi terorisme di beberapa negara di dunia dengan flag yang mengirimkan bom idiot trigger agar nantinya jika manusia berquirk menghirup asap dari bom idiot trigger maka queernya akan diaktifkan secara paksa dan menimbulkan kekacauan akibat queer yang korban miliki Tapi, apa sih sebenarnya problem yang terjadi pada Flag hingga dia memiliki ideologi seperti demikian? Rupanya, hal ini tak jauh dari kejadian yang terjadi di masa lalu hidupnya dimana Flag adalah sosok yang terlahir dengan queer yang sangat kuat dimana saking kuatnya Flag, jika saja ada orang yang mendekati dan menyentuhnya maka orang tersebut bakal terluka So, maka dari itu, semenjak masih bocah hingga dia menjadi vilain internasional Flag sama sekali tak memiliki teman, saudara, atau seseorang yang memiliki ikatan emosional dengan dirinya dalam artian Flag hidup dengan kesendirian Jadi dari sinilah, Flag memunculkan anggapan bahwa quirk adalah ancaman bagi manusia dan dia harus menghilangkan quirk dari muka bumi bagaimanapun caranya Nah, Flag juga dipengaruhi oleh teori singularitas quirk yang dikemukakan oleh Dr. Kyudai Garaki dan akhirnya mengilhami Flag untuk membentuk organisasi teroris yakni Humarize organisasi yang mengemban misi untuk menghancurkan quirk dari muka bumi dan Flag menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan atau nabi di era quirk saat ini Singkatnya, Flag tentu saja sedikit demi sedikit berhasil melancarkan aksinya di beberapa negara seperti di Perancis, Singapura, Amerika, Mesir, dan lain sebagainya sehingga menjadikan Flag sebagai vilain berskala internasional yang membuat para hero internasional juga mengincar Flag untuk dikalahkan Pada akhirnya, Flag bertemu dengan Deku bersama Rodisol dan rencananya untuk menghilangkan quirk dari muka bumi akhirnya digagalkan Di akhir karirnya, Flag akhirnya ditangkap dan ditahan oleh sebab ulahnya yang mengancam keseimbangan dunia Meskipun Flag adalah sosok yang anti terhadap quirk namun faktanya dia sendiri memiliki quirk dan quirk yang dia miliki bahkan sangat kuat dimana quirknya adalah Reflect yakni quirk yang bertipe Emitter yang memungkinkan Flag untuk menyerap energi dan mengirimkannya kembali ke arah yang berlawanan Quirk Flag bisa dibilang adalah quirk yang sangat kuat karena serangan apapun yang Flag dapatkan maka quirknya bakal menyerap serangan tersebut dan kemudian memantulkan serangan lawannya dua kali lipat ke arah lawan yang menyerangnya jadi misalnya kalian nabok palanya Flag ya kan nah efeknya gak bakal didapatkan oleh Flag karena tabokan kalian bakal diserap energinya dan malah tabokan kalian tadi bakal kembali ke diri kalian sendiri gitu konsepnya untuk penggunaannya sendiri Flag memakai Reflect dengan bantuan beberapa alat support yang seperti exoskeleton di pundaknya dimana fungsinya untuk mengontrol pantulan yang menyerang Flag kemudian setelah itu Flag dapat menyerang balik melalui serangan yang sebelumnya diterima oleh Flag saking kuatnya quirk Reflect ini quirk milik Flag akan selalu aktif tanpa mengalami masalah yang berarti artinya quirk Reflect fungsinya seperti mutant yang tak bisa dinonaktifkan namun tipenya adalah emitter yang mengharuskan Flag untuk mengumpulkan tenaga terlebih dahulu sebelum memakai quirknya jadi tak heran kenapa Flag diasingkan orang-orang karena ya dia tak bisa mengendalikan quirknya sendiri rupanya tapi di samping quirk yang kuat ada kelemahan yang mengintai dimana quirk Reflect memiliki kelemahan baik bagi penggunanya sendiri maupun bagi orang lain seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa segala macam sentuhan yang diberikan ke Flag maka sentuhan tersebut akan dibalas dua kali lipat lebih kuat sehingga akan melukai orang lain kemudian Reflect juga adalah quirk yang membuat penggunanya dapat menguras stamina lebih banyak sebab energi yang dipantulkan oleh Flag akan memakai stamina yang setara dengan output serangan dari quirk Reflect sehingga tak heran kenapa Flag bisa kalah oleh Deku itu disebabkan karena Deku memaksa quirk Reflect hingga mencapai batasannya yakni dengan cara menyerang Flag secara brutal alhasil karena quirk Reflect yang tak mampu menampung energi yang ditimbulkan oleh serangan Deku maka quirk Reflect membebani stamina Flag hingga akhirnya Flag kalah dan quirknya akhirnya bisa dinonaktifkan itulah kenapa di akhir pertarungan VS Deku Flag akhirnya tak menjadi biru seperti biasanya so mungkin itu saja yang diketahui perihal Flag Tour sang vilain utama di movie ketiga sangat hebat namun ada kekurangan dibaliknya oh iya sebelum berakhir menurut info kalau Flag ini desain karakternya mengambil referensi dari Tal Sinestro dari franchise DC komik dimana keduanya dapat dilihat kemeripannya dari segi fisik dan juga ideologi mereka untuk menjadi seorang penguasa dengan cara mengancam masyarakat itulah pembahasan kita pada kali ini sanggap apabila ada yang kurang request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata see you next time